Sejarah baru timnas tercium hingga Eropa, media Vietnam ramehkan kekuatan timnas Indonesia. Pemain Android timnas yang bisa diandalkan Sintayang, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sebut tak berguna media Vietnam ramehkan kekuatan timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari media asal Vietnam, Soho.vn. Ia menyebut bahwa timnas Indonesia hampir tidak memiliki peluang kala menghadapi Argentina. Sebagai informasi, faktor dukungan supporter di SUGBK, teknik lemparan ke dalam peratama arhan, dan efek Sintayang. Disabut-sebut bakal menjadi bekal spot Garuda kala menghadapi Lionel Messi dan kawan-kawan. Namun bagi Soho.vn, ketiga kekuatan tersebut akan seperti hal yang biasa untuk timnas Argentina. 60 ribu penonton yang akan memadati di stagion utama Kelora Bung Karno, dianggap tidak akan menghadirkan tekanan bagi skuad asal Lionel Scaloni. Pasalnya, tim sekelas Argentina tentu sudah biasa bermain di hadapan publik yang begitu banyak dan mereka pun terbiasa akan tekanan tersebut. Lalu faktor Sintayang, banyak yang menilai pelatih asal Korea Selatan tersebut akan menemukan taktik untuk bisa meredam Argentina. Terlebih, Sintayang sejauh ini memiliki catatan baik kalah timnas Indonesia bermain di kandang, yakni 11 laga tak terkelahkan, dengan rincian 6 menang dan sisanya berakhir impak. Pengalaman Sintayang saat masih melatih Korea Selatan pun dirasa mampu berbicara banyak melawan Argentina. Hakan tetapi, Argentina juga memiliki Skaloni. Pelatih muda yang mampu membawalah Albi Celeste meraih gelar Piala Dunia 2022. Tetapi, Skaloni yang memiliki skuad bertabur bintang itu akan lebih mudah mengatasi timnas Indonesia. Terakhir, Suhadat VN menyoroti kekuatan lemparan ke dalam timnas Indonesia yang biasanya dilakukan Pratama Arhan. Pemain Tokyo Verde itu memang spesialis lemparan ke dalam karena lemparannya benar-benar kencang dan mampu langsung menusuk ke mulut gawak. Kedati demikian, menurut Suhadat VN, timnas Argentina bisa mengatasi kekuatan Arhan tersebut. Pasalnya, tim Tenggu dihuni para pemain belakang yang berkelas seperti Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico, Cristian Romero, dan masih banyak lagi. Pemain Underhead Timnas yang bisa diandalkan Sintayong Pertama, Jakob Sayuri Sintayong kerap menggunakan skema 3-back yang sama dengan PSM Makassar, formasi yang terbilang familiar untuk Jakob Sayuri. Sepanjang musim lalu, kemampuannya menyesir pinggir lapangan benar-benar meningkat. Dia sangat ganas mengejar bola di areanya. Kecepatannya tersebut bisa jadi keuntungan untuk Indonesia. Terlebih, Jakob sudah terbiasa menerapkan permainan counter-attack yang mungkin akan digunakan STY di laga nanti. Hal itu terbukti di piala AFF 2022 dan FIFA Match Day Maret lalu. Kedua, Dendi Sulistiawan Penyerang asal klub bayangkara FC Dendi Sulistiawan sejatinya merupakan seorang second striker. Namun, dia kerap ditempatkan agak melebar dari posisi aslinya. Walau begitu, ketajamannya sama sekali tak luntur. Insting membunuhnya tetap tajam walau harus melayani striker utama. Kelincahannya jadi atribut terbaik yang dimiliki. Melewati pemain dalam situasi satu lawan satu seharusnya tak sulit untuk dilakukan. Ketiga, Edo Febriansyah Walau kerap menghangatkan bangku cadangan, Edo Febriansyah tetap tidak boleh diremehkan. Kemampuan bermain di posisi yang lebih tinggi membuatnya tampak pas jadi tumpuan serangan di sektor kiri. Keunikannya adalah membawa bola dengan kaki kirinya terputih mampu membawanya ke klub raksasa Persib Bandung. Hal itu pula yang ditawarkan untuk laga nanti. Pemain berusia 25 tahun itu juga masih memiliki senjata lain. Kepampuannya dalam mengeksekusi bola-bola mati bisa menjadi pembeda di laga nanti. Sundy Walls buka suara, secara baru timnas tercium hingga Eropa. Fakta menarik datang dari pemain keturunan Sundy Walls yang menyebut bahwa dual squad Garuda versus timnas Argentina yang akan dilangsungkan pada 19 Juni mendatang bisa menjadi sejarah baru bagi masyarakat tanah air. Hal itu diunggapkan Sundy saat diwawancarai oleh salah satu media asal Belgia, Gazette Van Abrepen. Kepada media tersebut, Sundy Walls mengaku laga kontra Argentina tidak hanya bersejarah bagi timnas Indonesia, tetapi juga buatnya secara pribadi. Terlebih, Argentina datang dengan 100 sebagai juara piala dunia 2022. Selain itu, Argentina juga diisi oleh banyak pemain bintang. Salah satunya adalah Lionel Messi yang sudah mendapatkan 7 kelar balon Dior. Bahkan, pemain yang berposisi sebagai pekanan itu memprediksi laga tersebut akan dihadiri oleh 95.000 penonton. Meski begitu, Sundy Walls juga mengaku bahwa dia masih terus beradaptasi dengan sepak bola Indonesia. Hal itu tidak terlepas dari target pribadinya yang ingin membawa timnas Indonesia lolos ke piala dunia 2026. Kami berada di beringkat yang baik, di beringkat FIFA 149. Dan itu berada di luar ekspetasi semua orang. Kami juga berhasil lolos ke piala Asia. Jadi, kami mengincor piala dunia 2026. Ucap Sandi Walls Sayangnya, Sandi Walls harus menderita cudera pada pengusahaan latihan beberapa hari yang lalu. Namun sampai saat ini belum ada hasil resmi terkait pemeriksaan yang dilakukan pemain cafe Michelin tersebut. Jika benar nantinya tak bisa dimainkan, maka Sintayong bisa memilih opsi untuk menurunkan Asnawimang Kualam ataupun Jakob Sayuri. Sintayong merekaskan bahwa akan menjadikan laga internasional melawan Palestina dan Argentina ini. Sebagai tolak ukur kemampuan timnas Indonesia menuju piala Asia dan kualifikasi piala dunia mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!